Halo guys, hari ini kita akan meluncur ke P Budugul bersama teman-teman Jadi kita ada persiapan untuk meluncur ke P Budugul Doakan aja teman-teman, semoga kita sampai pada tujuannya Oke, disini ada si kade Ada Dewi, Hai, Gaida Dan ada Pak Sopirnya, Pak Sopirnya mana Pak Sopirnya Ini Pak Sopirnya, Pak Sopir Ya, si Komang, si Komang Oke guys, tetap ikuti perjalanan kita Ada bintang tamu, kita juga Ini perdana buat si Arsang Pertama kali mengikuti channelnya Rere Yang pertama tim-timnya kita ya Oke, kita siap? Siap Oke, kita siap jalan Kita siap jalan Oke, sebelum kita melanjutkan perjalanan Ya, melanjutkan perjalanan Belum lanjut ya Sebelum kita mulai jalan Kita berdoa dulu Semoga kita sampai pada tujuan dengan selamat Oke guys, kita siap jalan Menuju ke Pemudukul Oke, ikuti tetap perjalanan tim RereDM channel Dan bagi teman-teman yang suka dengan video kami Kalian bisa subscribe guys Rere underscore DM guys Jangan lupa like, komen, dan share guys Jangan lupa eksploitaring sangat-sangat Oke guys Halo guys, kita sekarang ada di Pemudukul Tapi kita masih nyari informasi bagaimana caranya Untuk masuk ke dalam Pemudukul ini Tapi sih kita lihat sih Tadi disana tuh ada center ya Mungkin ada yang eksplor juga Kita gak tau juga ya Atau mungkin penjaganya Tapi kalau memang seandainya Kita gak bisa eksplor disini Ya mungkin kita akan Ke rumah sakit Bangli gitu ya Jadi guys Kita akhirnya Eh, canangnya mana? Udah diambil Eh, canangnya, canangnya Eh, canangnya ini Eh, canangnya ini tes mobil, dek Depan mobil Eh, nih, nih, nih Depan mobil Aku lupa Jadi guys, kita batal untuk di teman Eh, teman, sorry Di Kakiku pasti kecepat Satu, dua, tiga Oke, Budugul Jadi teman-teman, kita jadi batal di Budugul Karena Kita juga gak tau ada info Untuk masuk ke dalam itu kemana gitu ya Jadinya kita putuskan untuk Lanjut ke Mau ke sana lewat mana ya? Bangli lewat mana pak? Buka aja ke Google Lurus ya, lurus Bangli Google map aja Hah? Aku lupa jalannya Kalau begini Ya udah guys Eh, maaf ya guys ya Jadi untuk Budugul Saat ini mungkin Mungkin lain kali Mungkin kita akan datang lagi ke Budugul Mungkin kita akan cari informasi lebih matang lagi ya Biar kita bisa masuk Oke, welcome back guys Kembali lagi bersama saya, Kat ya Dan seperti malam-malam biasanya guys Kita akan mengeksplor Menyusuri bangunan-bangunan yang berantin guys Nah, disini saya tidak sendiri guys ya Disini saya mengajak teman-teman saya Oke Kita perkenalkan teman saya Kita merupakan teman-teman Kita merupakan teman-teman Di 3 Benar-benar Nama Dakel Bangunan Dewi 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 Nah guys, kalian pasti sudah penasaran guys ya Kita kali ini ada di mana Oke guys, lebih tepat daripada hari ini Kita sedang menusuri salah satu bangunan yang mungkin Sangat terkenal di Bali guys Kalian pasti sudah Pasti penasaran gak sih ya Oke guys, benar sekali Hari ini kita sedang berada di salah satu bekas rumah sakit Yang ada di Bangliat Rumah sakit Bangli guys Nah, kalian sih Kalau sudah mendengar bekas rumah sakit Pasti Gak gini guys ya Ya dulu pasti guys Karena kenapa guys Saya gak tau juga sejarah Rumah sakit ini Ditinggalkan Untuk menusuri Dan mengeksplor bangunan ini kali ini guys Nah guys Sebelum kita mengeksplor guys Saya sarankan bagi kalian guys Untuk klik tombol Subscribe di bawah ini guys Dan jangan lupa Untuk like, comment, and share Nah guys Pasti kan sudah gak sabar guys ya Sama juga saya gak sabar guys Sama komitim saya untuk mengeksplor Oke guys Tanpa panjang lebar lagi Mari kita langsung saja Mudai penulisan kita dari Sekarang Mungkin dulunya waktu rumah sakitnya di operasi Disini adalah salah satu tempat Loket administrasi guys ya Kalian bisa lihat guys Kalian bisa lihat guys Dan dari gini ya guys Ini sih Sudah lama ya Sudah lama ya Ditinggal lo ya Oke guys Kita coba Nah jadi begini guys Saya gak tau ya Kenapa Ini dibongan Pasti ada Apa jebapnya guys ya Mungkin entah apa Untuk bangunan ini Mau dibangun kembali Saya gak tau Jadi yang pastinya guys Jika kalian lihat dari atap Atapnya Nah bahwa ini Ya memang memang Ini tidak terjaman guys Boleh Tersentuh manusia Surah itu gitu Ya Oke Ini kamar mandi ya Oke Benar sekali Nah guys Lagi disini Disini ada bacaan guys Boleh saya buat tugas Lebih tetapnya toilet Ya Toilet Is burung Sorry sorry Wow Ini kayaknya sih Uang istirahat mereka Mungkin kantor juga sih ya Iya sih bisa Oke kalian bisa lihat juga sih Itu di cendela Sudah banyak banget Ini sudah nandain Kalau tempat ini Sudah lama lah Ditinggal Oke Oke Kita lusuri Ruangan berikutnya Ruangan berikutnya Kalau ini ruangan apa ya Bacaannya udah hilang banget Kalau ini ruangan apa ya Bisa jadi Ini tempat kayak office Kayaknya sih kayak gitu Karena kan rumah sakit Pasti banyak juga kan Pasti banyak juga kan Empat tugasnya Oke Kita selusuri lagi guys ya Karena disini guys Banyak banget Bilik-bilik ruangannya Jadinya kita harus selusuri satu persatu guys Ini ruangan sepulis Coba kita ke Ini ruangan sepulis Apa dia Ini apa ya Kalau ada yang tau Spulisep Mungkin ruangan terapi atau apa Ini ruangan apa ya Ini ruangan apa ya Iya Oke kita lusuri lagi guys Oke Gak apa-apa guys Kita sok-sok Tau aja Oke Bisa jadi Bilik-kosnya disini Uang kumpul disini kan Mungkin bisa ada Kayak kursi Oh enggak Sebenarnya orang tunggu Untuk pengambilan obat ya Oh Bisa jadi Di situ Oke guys Sekalian lihat guys Ini lantai nya udah sampai Lumutan ya Yang ini tuh Menandakan bahwa Bangunan ini memang Tidak kerjaman manusia Yang memang Jauh dari Sesi manusia gitu guys Sudah ini ya Apa Udah 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 Akar-akar Iya Nah Karena guys Disini masih ada Terkira bacaan Berarti disini Belumnya Wow Bangunan kudang guys Kudangnya kecil ya Kita kesini dulu Kita kesini dulu Kita kesana aja dulu Lihat ya Halo Kalau sana tuh Kamar mayatnya Permisi Wow Oh ternyata Gini guys Di bangunan ini Ternyata Saya kira langsung Nyamung ke dalam Ternyata enggak guys Ternyata Di bangunan ini tuh Ada kayak Di belak gitu loh Seperti ada Ruang hijau nya gitu guys Dan kalian bisa lihat guys Di rumah sakit Tumbuh pohon Sebesar Ini Ini udah berapa tahun nih Berarti di tengah Mungkin lebih dari 10 tahun Sebelumnya Ternyata enggak Ternyata enggak Ditumbuhi semak Berluka Kayak gini guys Yang udah berakar Banget dari atas Kebangunan Sampai ke atas Sampai ke atas Atas bangunannya Bisa kalian lihat Dan Menurut saya sih Udah scary ya Hawanya udah beda guys Jujur aja sih Mulai dingin banget Apa ya Dingin dan saat Kita mau kesini Di koridor Terus itu sih Kayak Sekelebat itu Kayak Bayangan hitam Itu cuma Melawan aja sih Kita harus melawan Kita harus coba Disini Oke guys Disini ada Langanan juga Ini loket pendastaran Oh ini ada Masih Kelampirannya guys Tahun 2011 guys Oh tahun 2011 Belum sampai 10 tahunan Belum lah Tapi kok bisa Sampai cepat ini ya Disini mungkin Halo Ada yang bisa Selesai ban Mau periksa Bapak Tidak menerima Ya di jam segini Oke guys Nah Jadi sekarang Kita akan Kalau ini dulunya Apa ya Kalau di lantai 2 itu Itu apa Ruang bayi Ruang bayi Artinya Di atas Saat ibu melahirkan Itu disini Ditaruh bayinya Seperti itu Oke Oke guys Kita Tapi ada Itu pernah juga Konon ceritanya Bahwa disini Pernah waktu ada Salah satu Ibu hamil gitu Pas saat dia mau melahirkan Suaminya kan bingung Nyari rumah sakit Kebetulan Rumah sakit ini Di lewati Di lewati Masih keadaan Terbuka Masih kayak operasional Ternyata Pas di Saat apa Lagi proses melahirkan Ya kan Suaminya Tidak tahu kemana Pergi dulu Pergi beli apa Terus tiba-tiba Suami itu Tegur semua orang depan Pak Ngapain dalam situ Ini istri saya Itu kan rumah sakit kosong Pak Nah itu Sudah disitu Langsung dari lari Cepet-cepet cari istrinya Ternyata istrinya Dibantu Perlindungan Sama Ya Perang dengar gak cerita itu Pernah sih Jadi begini guys Dulu ada pernah Ada seorang ibu yang hamil Dia tuh hamilnya Sama suaminya Dibawa ke sini Setelah itu Dia melayarkan Ternyata Di bangunan ini Sebenarnya rumah sakit ini Sudah terbengkalai guys Kalian bisa bayangkan Dan persalinannya Dibantu oleh Siapa ya Viv Kita gak tahu sih Nah itu yang kita cari Ayo dulu Nah disini kalian bisa lihat guys Ini tadi yang kita sorot ya Ini pohon dulu Ruang yang terbuka disini Disini ada tangga mau ke atas ya Oke kita coba dulu Oke kita coba dulu Nah itu ruang bayi di atas itu Oh yang disini? Iya Oh disini Kita naik ke atas Oh ya Halo Permisi Dari arah sana dia Dari arah sana dia bayi Memang salah satu tempat yang aku Memang ini dia Ruang bayi tuh Oh disana ya Gue aku mana ya sama kamu Disini Sama gak kayak waktu Kita di tempat sana tadi Kalau boleh dikit ya Yang aku rasain tuh Kayaknya lebih besar disini Dibanding tempat esmore yang kemarin ya Karena dari awal aku masuk Sampai sekarang tuh Gesekannya lebih besar disini Saat kita masuk Dan Apa yang? Kamu ngerasain apa sih? Coba bilang aja Ya mulai terasa mual banget sih Tapi kamu harus kuat kan? Oke pak Sama gak Saya juga ngerasain ya Disini mulai agak pengap Tapi kaki sedikit berat ya? Iya Oke kita lanjut aja Oke habis kata-kata aja sih? Iya boleh lah Oke kita langsung aja Oke guys hati-hati ya Karena disini Lentangnya agak sedikit Iya Tadi paku Sedikit Ular atau Yang kita takutnya mungkin disini itu paku sama ular ya Udah ada yang sambut kita tuh Di atas Mas ya bang Halo Anak kecil kebanyakan Halo Awas Awas Guys bayangin guys akar-akarnya guys Ya maaf juga kalian mungkin merasa Tak ganggu dengan perhatikan kami disini Halo disini ya Disini Tuh kan ada yang nyauh kesana Masa? Di belakangan Sosias itu gitu tak? Iya Sosias itu ya Jangan dilamar gini Guys ada suara ada sana guys Oke guys tadi tim kita mendengar salah satu suara datangnya dari sana guys ya Iya itu kamar main disana Wow Iya Iya Serius? Iya kamar mayat Kamar mayat Kamar mayat guys Kamar mayat Oke kita disini Halo Halo Kalo kamu gini Lepat belanya Lepat ya Lepat ya Oke Kemudian kalian paka suara disini ya Oke Iya Halo 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 Nah disini guys Tuh Ada suara dalam kan Tuh Ada suara dalam kan Ada suara dalam Oke kita Kayak suara suster Ngomong Tuh 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 lurat Ternyata T400 Tersebut Guys felt Masuk Ya Oh Mana mungkin kalau sekarang mungkin ruangan VIP mungkin ya mungkin VIP ini ya oh oke guys kita langsung aja kita lusut terus saya sih disini merasa guys ya hawanya hawanya sangat-sangat beda kok mulai serem sih serius ya apa bener apa cuma perasaan aja atau gimana tapi disini sih mungkin kayak lebih mencekam halo coba apa disini permisi wih wow 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 apa itu tadi aku udah marah suaranya oh walet oh sarang walet tuh banyak sekali loh ini sih ruang kabakar kayaknya ini kayaknya tempat kalau kita seni gak mau kamu ya ini kayaknya apa guys sarang walet guys ini walet kalau ini itu sarang walet ini biasanya di ini nge-ngeknya apa walet walet oh itu mungkin karena itu kan ke ujung lorong enggak aku mau bang bang aku sih pengasarannya sampai ke ujung lorong itu bang kayaknya sih mereka ini kalau gak salah mereka ini mulai berinteraksi itu gimana ya ya aku kayaknya ke kok tuh tarik ke ujung lorong sana saya halo tangi sih swastiastu wow 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 sini kok mudah beda bang aku ngerasain kayak kayak gimana gitu ya kayak bau-bauan sama emm pakiku ini mulai kayak kayak berat itu bang gimana ya mungkin ini menggesekan energi kita atau sama dia atau gimana ha gesekan energi kita sama dia nah ini kami datang disini hanya untuk ingin berinteraksi atau hanya ingin bersilah kurami dengan kalian ya kalau ingin berinteraksi silahkan tapi jangan aneh-aneh lah benar kan itu perempuannya disana masa bang ini ada perempuan sebelah sini aku sih liatnya tembok sama pintu bang iya coba coba halo komisi ya mohon maaf WC rusak jangan dipakai oke siap iya siap siap saya juga gak mau pakai karena kan udah tau rusak menjelajahi bangunan ini ini baru sebagian aja guys nanti kita akan lanjutkan terus oke guys kita lanjut nah ini sama guys ya ini WC juga ya kalian bisa liat ini bekas WC sama juga sih kalau kita kesana kembali artinya ini buntu bang ya sampai disini saja ya oke guys dulu sini ada kasur oh udah di bawah dia kalau kita bisa liat ya kalau kita jalani selalu saya sih udah ngerasa kayak seram sekali gitu bang ya seram banget oh enggak bang aku mau nanya nih sedikit mereka ini udah pengen berinteraksi sama kita atau mereka malu-malu sebenernya sih mereka malu-malu sih iya masih malu-malu ya artinya belum ekstrem ya tapi kita udah dikelilingin oh katanya kita udah dikelilingin siap oke guys pantesan saya ngerasa tadi bahwa saya sama Dewi rasanya bahwa kita ini udah kayak dikelilingin kayak gitu kayak diintik udah berat banget rasanya kayak berkumpuk banget disini badan yang ini oke WI kamu kuat kuat kita harus ini baru sebagian WI kita harus belajarin terus belum lagi di ruangan mayat nanti wow 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 nah disini saya merasakan mereka ini mulai ingin berinteraksi ya sama kita oh oh itu sih suara bingung sih permisi tuas tiastu kalau gitu kita lanjut ke bawah aja bang gimana boleh oke kita lanjut ke bawah oh ini oke guys nah ini ini yang dibilang tadi sama teman saya nah banyak ruangan juga sih oh yang mana nih satu-satu aja dulu ya kayaknya eh langsung aja ya kita langsung aja oke oke guys kita langsung aja pojok itu karena kalau sekarang disini banyak sekali kamar kan ya kamar dan kawannya disini udah beda-beda sekali ya jadi disini mulai kesulitan bicara ya mohon maaf untuk kalian tapi saya merasakan disini saya ketika sudah beda-beda sekali loh oke ini depan kita kamar mayat depan kita ini kamar mayat wow gimana yang kamu rasain waktu tim kita bilang kalau di depan ini kamar mayat eh gimana ya kayaknya tuh sesuatu banget tapi kita memang harus lantang mundur juga sih jadi gini guys ini pertama kali saya masuk ke kamar mayat mungkin tim saya juga sama ya rasain ya gini apa namanya pertama kali masuk ke kamar mayat terus sekarang sih saya bayangkan sudah saya bayangkan sudah no karena pertama kali oke tapi kalau kita gak dilahirkan buah cerita disini kita lantang aja guys oke oke nah guys jadi di depan kita ini ini udah apa ya kamar mayat guys disini terus terang ya mungkin disini jalur perlintasan bagi mereka ya karena disini saya merasakan bahwa sangat-sangat beda ya disini dulu ada ini apa ada kasur itu kasur di luar oh dibakar disini ya mana dan disini WC juga ya bangga sama ya tempat waktu di atas ini tulang oh man diam tulang tulang bentar 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 tulang anjing tulang anjing ini tulang anjing oke ya 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 emm jadi begini guys kalian bisa lihat sendiri ini apa saya gak mau nintu ya saya saya tunjukan disini ada bekas tulang dan tulang ini pasti ini bekas dibakar bang ya karena ini ada bekas wow ini artinya bekas tulang aku injak juga ini bekas tulang bang hmm kalian bisa bayangkan guys di tempat seperti ini kalian melihat bekas tulang ini bagaimana leksikan kalau saya sih terus terang takut memang sih takut tapi saya baru coba untuk menguatkan iman saya disini guys terus terang yang saya rasakan disini bersama tim sangat-sangat enak guys sangat-sangat kami sangat merasa terancam disini guys terus terang oke oke gimana bang kita lanjutkan kita lanjutkan oke kita ini sudah semakin dalam sih semuanya iya ya jadi ini ya udah kamu ngerasain gak ada yang datang dari mana iya bang oh ini kasur yang dulu ini oh wah kokat sekali bang bang ini ini kita mau ke depan sedikit ya terus saja terus 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 gak apa-apa terus oh itu jalan ya iya ini jalan dulu tempat saya parkir ini motor dulu jadi gini guys kita sudah ke masuk area terdalam bangunan ini kalian bisa lihat guys disana ada lorong yang menuju ke arah yang tadi dan dan disini serem sekali ya mana yang dibilang bakal seronan mayat belum belum oh baik kita maju aja terus oke nah terang-terang guys bangunan ini tembus langsung ya ke depan rumah warga ya tapi kayaknya bangunan ini sudah di isolasi nah ini masuk aja yuk masuk aja ini guys halo masuk aja permisi masuk masuk eh perempuan jangan ada masuk permisi ini kamar mayatnya aku sih rasain disini hmm jadi gini guys sekarang kita sudah masuk ke inti bangunan ini disini kita sudah masuk ke dalam ruangan dulunya pada rumah sakit disini ada bekas ruangan mayat ya guys yang saya raksakan disini oh beda sekali bang kamu rasain juga bang dan inilah pusat dari bangunan ini guys inti dia bangunan ini kalian bisa bayangkan ini kamar mayat bang terus terang bang aku baru pertama kali masuk kesini ke kamar mayat sih aku rasain terus terang aku tiba-tiba tidak tahu kenapa ya deg-degan jantung iya 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 tapi aku berusaha kuat mudah kita kuat kita harus bisa nah guys kalian bisa lihat waw disini kok beda nama beda ya pak apa gimana ya Halo Sosias ku Excuse me Permisi Nah guys Kita bisa lihat Ini julinya bekas warna Dan terus terang kotor sekali guys ya Ada bekas-bekas sampah Mungkin bekas-bekas sampah yang dibuang oleh warga Disini ngumpulnya guys Karena terlalu banyak Oke Oke kita pindah ke sebelah aja Oke guys kita lanjutkan lagi Ke ruangan sebelah Oke guys Karena kita sudah masuk ke ruangan ini Kita lanjutkan aja Lanjut aja Sayang guys kita ini jauh-jauh guys Nah Disannya apa yang tadi ya Kalau yang kita mau naik tadi Oh terkau nih Bang disini luas banget bang Iya Gedung obat Eh apa Gede obat Gedung obat Gedung obat apa ruangan obat ya Mungkin tepat Mungkin tepat penyimpanan obat guys ya Iya guys Lihat guys ya Creepy sekali guys Saya bisa lihat guys Suasana kalau kalian ada disini guys Mungkin Apa ya Tapi terus terang yang saya rasakan Dan Teman saya Oh kenapa Kamu ngomong Sudah sangat-sangat Menyerangkan Belat banget sih Pertama kali saya datang Itu banyak darah disini Really? Iya Jadi itu udah Oh Sorry guys Saya terkejut dengan bayangan saya situ What the fuck Oh ala Tapi kita akan teruskan lagi Penuh surat kita Oke kita teruskan lagi Saya sih terus terkejut dengan bayangan Apa halusinasi seperti apa ya Saya Merasakan sih seperti itu Kalau ada orang di samping saya Ya udah Kita Explore lagi Yuk Dulu Dulu disini Ini instan gizi berarti Ruangan instan gizi bayi dong Oke Berarti ini dulunya fix Tempat Instan gizi bayi ya Bayi Kalau setahu saya Kalau di rumah sakit itu Instan gizi itu berarti Ruangan bayi Khusus untuk bayi yang Apa ya Kekurangan gizi Atau Memang prematur Seperti itu sih Oke saya tahu dulu Kita mungkin gak masuk bang ya Karena Gimana ya Karena Banyak yang bermain aja Gimana ya Saya berduanya Masa terancam gitu loh Yang saya rasakan Oh Halo Kalian dengar gak Seorang tadi Halo permisi Dulu disini ada Tempat dorongan Iya Dorong mayat gitu ya Sama orang luka-luka kan Biasanya kan Iya Tapi sekarang udah gak ada Kayaknya udah diambil Ya iyalah bang Oke Kita Lanjut lagi guys Tapi sebenarnya Saya rasakan sih Sudah tidak enak sekali Tapi kita harus tetap Melanjutkan Penjuran gitu Iya Oke Kalian bisa lihat gak Sebasnya bolong Nah guys Kita sudah Berada di Akhir lorong ini Kalian bisa lihat Sana itu laundry Kalian bisa lihat guys Gudang material Disini artinya dulunya Di installasi gisi Berarti benar IPS RS Dan laundry Gudang material Sampah Nondria Seperti itu guys Jadi disini itu Sudah Ke ujungnya Dari bangunan ini Nah sekali guys Karena Disini memang gak ada lorong lagi Ada sih Tapi itu tembusan Kesana lagi bang Tapi kira-kira Lo kalau sakit Dirawat ini mau gak? Enggak deh Kalau aku sih sakit Dibayar berapa pun Gak mau bang Ngapain juga Ini kan aku masakan Gak ada orang ya Masa iya Tapi ini gratis BPJS loh Oh enggak deh pak Biarpun gratis BPJS Bapapun sih Sebenarnya Semua orang yang wasi waras Gak bakalan mau sih Ya Bener gak? Betul Coba kamu senter ke Aku mau nanya sama kamu Tadi kan kamu rasa Kepalamu berat Sekarang ini apa yang kamu rasakan Kalau disini mungkin Mungkin enggak Mendingan ya Dibanding di Dibanding di depan kamar mayat tadi Karena Gak tahu sih itu Apa ya Tapi aku ngerasain tuh Di depan situ banyak banget Dan di kasur itu Ada orang yang Masa Kok mau liat ya? Dudur gitu loh Dan berat banget disitu Sempet sih Tapi disini mereka Mengawasi Ya ya pengen mendekat Itu sih bang Ini menurutnya kamu bang Sudah mengancam tim kita Apa enggak? Ya Ya udah Kalau kayak gitu Karena kita sudah Menyusuri bangunan ini Semuanya guys Mungkin kita tidak menemukan Susah penampakan Atau Suara-suara apa Tapi kalian bisa menilai sendiri Dan Jika kalian pernah Datang kesini Pasti kalian tahu Tentang keangkeran Bangunan ini Seperti apa guys ya Tapi boleh nanya enggak bang Sebenarnya kan Adalah mungkin dari mereka Yang ingin Berinteraksi atau Ayo kita mundur 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 semua mundur Oke Kenapa? Musik 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 Siap? Sudah-sudah Terima kasih dibalik ini dibalik ini ah dibalik ini tidak ada yang semuanya ya dia ingin menireksi ya terus transik saya merasa memang seperti itu ya Hah saya rasakan iya goyang dia iya 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 halo hanya ini aja goyang kalau kalian ini kalau ingin berinteraksi silahkan 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 oke coba kita cari tempat lain aja kalau kalian memang ada di sini ingin berinteraksi silahkan deh kalian berinteraksi dengan saya atau dengan tim di sini tapi saya minta jangan kalian itu berinteraksi secara baik-baiklah berinteraksi Hai eh ya udah ya udah ya udah ya udah kamu paling senang saya gini guys kalau tim kita saat ini sekarang ya ya nggak apa-apa terus-terus aja gedung kita bahwa raja kalau waktu kita mengeksplorikan ujung bangunan ini salah satu tim kita jahita itu mengalami ini merasakan bahwa mereka ini sudah sangat-sangat ini bersama kita guys kiri 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 eh nggak ada jalan situ kalau aku ngeliat perempuan yang diだ rencana漂ukan semangat lihat ini ada di kupurkan Jadi saya putuskan, tentu memutuskan untuk meluas-meluas Lurus, lurus, lurus Kita lihat dulu keadaan teman kita yang sedang di luar Kita fokus keluar dulu bang ya Oke, oke Tunggu, tunggu, tunggu Tunggu, tunggu Bisa, bisa, bisa Berarti kita saat ini sedang ingin luar ke desa Karena saya tidak mau si Tumasinya menambah bulu, guys Iya, mainnya kita segini aja dulu Tari aman dulu lah Terima kasih, terima kasih Halo Terima kasih Kenapa ya? Yang mau disampaikan? Bang, bang, bang Aku kan nanya bang Ini sosoknya seperti apa sih yang masuk ke dalam? Cewek Cewek Yang tadi itu di sana Tadi kena warnanya juga Ada yang mau disampaikan? Panas soalnya bang Waktu aku bilang ini bangunan Luron terakhir ini Aku udah punya vila salburul Kan aku sempat ngomong tadi kan Bahwa kita ini sudah merasa sangat terancam dulu Dan Yang kena itu bukan kita Tapi teman kita itu Itu seperti apa sih bang? Mungkin fisiknya dia lemah atau pikirannya kurang terkontrol? Gimana? Ya Dia sih dari kemarin dari Ocean Blue Ya Dia memang Apa ya Dia punya Apa ya istilahnya ya? Bukan magnet ya? Bukan magnet sih Dia sih istilahnya itu Gampang sekali untuk Makhluk gaib gitu Untuk interaksi lewat dia gitu loh Ya jadinya ya kalau bisa ya istilahnya seperti itulah Nah ini mungkin yang ini dia ini Sosok wanita yang tadi yang Yang kita tadi kejar itu loh Yang pegang anak bayi tapi ga punya kepala gitu loh Pantasan bang bang Dan eh Dan paling Lebih seru apa Lebih anehnya lagi Kan masih kan waktu kita ke Ocean Blue Ya kan? Yang aku bilang ada wanita yang Jalannya tuh matanya begini begini Itu ada disini Masa? Iya makanya gua kaget Enggak Kok bisa gitu loh Dia tuh jauh-jauh apa dia naik apa gitu Enggak Enggak kok bisa Karena mungkin kita udah Seperti diikuti ya apa gimana Sama sosoknya Bisa jadi Tapi sih terus terang Bagi yang waktu Lihat teman kerasuhan kayak gini Dan waktu itu Waktu kita jalan mundur tuh kan Saya tuh ngerasain Kalau kita ini udah mau Cek Terancam banget gitu loh Makanya saya refleks Gimana ya Marah gitu loh Dan saat mundur itu aja deh Makanya aku bilang Aku stop Aku mundur Itu karena Aku udah merasa berat Dan aku udah mulai mau lemes Tapi disini aku Enggak Enggak ada angin sendiri Goyangnya Tuh guys bisa lihat ya Enggak ada angin Goyang sendiri guys Goyangnya 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 Oke deh Apa eksplor kita pada hari ini Karena sekarang saya kasihan sih sama si Daedah Karena juga Karena kan nanti fisiknya dia yang kenal Goyangnya Aku mau nanya sama kadek juga sih Kadek ngerasain apa sih Rasa dinginnya sekarang tuh dari mana ke mana gitu loh Yang pertama sih Tadi disana tuh sangat keras ya Dari bawah ke atas Sampai sekarang gak? Masih sih Iya sama Kayaknya sih mereka tuh mulai keluar ya Ngintip kita atau gimana Saya gak tau Dan gesekannya semakin besar banget Aku rasain saat ini Karena gini Kita nih sudah kayak Ngalah gitu loh Kita ngalah Cepet-cepet Jadi mereka tuh semakin semangat untuk gitu Feelingku sih kayak gitu Tapi Ya it's okay lah Ini kan memang teman kalian Kami disini hanya ingin mengeksplor yang Jika memang ada kalian silahkan Kalo kalian ingin berinteraksi dengan kami It's okay lah Tapi Wih Kamu kenapa Wih? Kamu suat kok kamu yang kuat Kena lagi deh Yaudah Mendingan kita tutup aja caranya deh Oke 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 bang Guys Karena sudah keras sekali Kalian bisa lihat Kita akhiri saja ya Apa namanya Explore kita hari ini Karena sudah sangat Tidak Relevan guys Karena sudah tidak Tidak Kayak tadi guys Ini sudah sangat-sangat berbahaya Ini intinya ini udah gak bersahabat gini Udah gak bersahabat gini Oke guys Saya sarankan bagi kalian Seperti biasa guys Untuk Klik tombol subscribe di bawah ini guys Dan jangan lupa guys Untuk like and share guys Nah guys Kalian Untuk kedepannya Karena kita mungkin akanbol Bangunan-bangunan Yang ini Pak maneuver Bang Arsian gimana? Selama penyusuran dari tim REIDM? Banyak tantangan, Mas. Baru pertama kali saya. Apa yang dirasakan, Mas? Kira-kira waktu masuk di rumah sakit Bang Lee tadi? Yang pertama ya. Namanya rumah sakit yang sudah tidak dioperasi lagi. Aura mistis gitu, Mas. Tapi menurutnya gimana? Seru tidak? Extreme. Lain kali mau ikut lagi tidak? Siap. Yaudah tim mau lanjut lagi perjalanan menuju ke Denpasar ya? Tidak! Lepaskan! Yakit setuju, mereka lakukan sesuatu. Suruh paket, bus tu sesi like dan share more那我們그ek. Terima kasih telah menonton!